Kepolisian daerah Jambi, ringkus seorang ayah yang diduga tega lakukan tindakan susila terhadap tiga putri kandungnya berulang kali. Untuk memuluskan aksi bejatnya, pelaku mengancam ketiga korban bahwa ia akan membunuh ibu mereka kalau berani melapor. Tim Subdit 4 Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, ringkus MM 51 tahun, seorang ayah yang diduga tega memperkosa tiga anak kandungnya sendiri. Mirisnya, pelaku yang tercatat sebagai warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi tersebut merudah paksa ketiga korban berkali-kali. Ketiga korban yang merupakan adik kakak itu masing-masing berusia 16 tahun, 12 tahun, dan juga 11 tahun. Kasus di tempat Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, AKBP Kristian Adi Wibawa mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari pertengkaran yang terjadi antara korban dan pelaku yang kemudian didengar oleh ibu korban. Selanjutnya, sang ibu pun bertanya kepada korban mengenai apa saja yang pernah dilakukan oleh ayah mereka. Dari sinilah kemudian kasus terbongkar karena si anak menceritakan dengan terbuka kepada sang ibu mengenai kelakuan bejat pelaku. Tak main-main, pelaku mengaku telah melakukan aksi bejatnya itu sejak tahun 2021 lalu. Sementara korban yang selama ini tidak berani menceritakan perbuatan jahat ayahnya, mengaku takut karena diancam oleh pelaku, kalau sampai hal itu terbongkar, ibu mereka akan dibunuh. Dari hasil pemeriksaan, aksi bejat yang dilakukan pelaku terhadap anaknya itu terjadi di dua lokasi. Pertama, saat mereka masih tinggal di Tebing Tinggi Sumatera Utara dan berlanjut sampai mereka pindah ke Tanjung Jabung Barat Jambi. Motif ini kan yang melatar belakang kaki tersangka untuk melakukan perbuatan. Sampai sekarang kalau kita lakukan pertanyaan atau memperkataan yang bersangkutan bahwasannya untuk pemenuhan seksual. Karena yang bersangkutan mungkin hasrat seksualnya tinggi dan sebagainya. Sehingga dia melakukan perbuatan tersebut terhadap anak-anaknya. Awal ceritanya hal ini terungkap ini karena dari anaknya pada saat mumpul keluarga ada teksok anak terutama anak yang kedua. Nah ini saya eme itu teksok dengan bapaknya di rumah itu. Kemudian didengar oleh ibunya. Kemudian ditanya sama kutubnya apa yang telah dilakukan oleh bapaknya atau orang tuanya. Kemudian bercerita lah dengan terbuka oleh anak itu kepada ibunya. Kemudian ibunya menghubungi keluarganya. Kemudian tersangka berlaku di amatkan oleh rumah yang diserahkan. Akhirnya selama ini anaknya ini hanya memendam Pak itu? Ya, jadi begini. Kenapa anaknya ini memendam? Ini ada modus yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia kan modusnya melakukan pengancam. Setelah melakukan perbuatan itu, pelaku tersangka ini mengancam. Jangan kau bilang sama mamamu, mati-mamamu akan tersanggung. Dan dasar itulah anak tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polda Jambi. Ia dicerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Jambi Eko Wijaya, National TV melaporkan. Dari Kota Jambi, Jambi 你